Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini kita akan saling berbagi informasi Yaitu kabar terbaru antara Lesti Kejora dan Hari Jambi Bagaimana kabar terbaru tentang mereka sekarang ini? Simak videonya sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Jalinan asmara Lesti Kejora dan Rizky The Academy memang sudah dikabarkan berakhir Sejak beberapa bulan yang lalu Padahal Lesti dan personel dua kembar Rizky Ridho tersebut sudah pacaran kurang lebih lima tahun lamanya Kini Lesti menceritakan bagaimana perasaannya saat cintanya bersama Rizky The Academy harus kandas di tengah jalan Perempuan kelahiran Bandung tersebut kemudian mengakui bahwa ia sempat menangisi kandasnya hubungan asmara bersama Rizky The Academy Dulu Lesti bahkan belakang mengakui sangat sulit melupakan kenangan manusia kebersamaan mereka Iaitu Lesti dan Rizky The Academy Terlebih lagi keduanya putus dengan cara yang baik-baik dan masih menjalin hubungan baik Selepas status mereka tak lagi pacaran Lesti Kejora juga pernah mengatakan Aku pribadi sebenarnya enggak bisa Susah sebenarnya Sulit Tapi tuntutannya kan harus begitu Ujar Lesti Dedek juga menambahkan Ya udahlah nangis Jadinya diutarakan Tapi itu kan cuma emosi Ya emang harus diutarakan Enggak boleh dipendam sendiri Ungkap Lesti Kejora Lesti akhirnya menyadari bahwa kehidupan masih harus terus berjalan Sehingga tidak bisa hanya dibuat untuk meratapi kisah asmaranya yang kandas Aku akhirnya sadar sendiri kalau aku enggak bisa terus begini Ujar Lesti lagi Justru yang membuat sedih kayak sakit itu karena kita baik-baik gitu sih Jadi susah untuk move on papar Lesti Perempuan 20 tahun ini juga mengakui bahwa banyak pihak yang menyayangkan kandasnya hubungan asmara Lesti dan Rizky The Academy Pro dan kontra mah pasti ada Saling menyalahkan ada pasti Karena kan mereka enggak tahu yang ngejalanin kita sendiri Pungkas Lesti Dan benar saja ketika pernyataan Lesti tersebut dibagikan ulang di Instagram Warganet langsung menyampaikan beragam pendapatnya di kolom komentar tersebut Sebagian mengaku menyayangkan Rizky The Academy dan Lesti kejorah putus Sebagian lagi beranggapan bahwa penuturan Lesti terdengar sangat bijak dan dewasa Dalam menyikapi kisah asmaranya yang tak berjalan mulus itu Kini sosok pria baru pun hadir untuk mengisi kekosongan hati Lesti Yang selama ini sepi kehilangan Rizky Siapa lagi kalau bukan Hari Putra Peserta Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 ini Perwakilan dari Provinsi Jambi Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton